Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ta'illah billah amma ba'd Pada jemaah sekalian Bagaimana biasanya setiap malam minggu kita akan Menyiarkan kajian live Kitab Simtul Majid Yang mana pada malam hari ini akan dibawakan oleh beliau Khus Khasib Namun seperti biasanya sebelum kajian dimulai Kita akan bacakan wasilah sekaligus Berdikir lebih dahulu Allah adziniya soliha ilah hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Wa alihi wa ashabihi wa aswaji wa dhuriati Wa alihi wa itil kiram wa ilah hadrati Abina adam wa umina hawak wa matana salabainahuma Mina soli khina ilah ya umitin wa ilah hadratin Nabi wa saswa nabi wa itriswa nabi wa nawa Nabi wa ibrahim wa nabi wa Ismail wa ishaq wa nabi Allah Musa wa harun wa nabi Allah Tawutawa Sulaiman wa nabi wa ilyas wa nabi Allah Jakariya wa Yahya wa nabi wa isha Jamil ambiya wal mursalin Wal malaikatin muqarabin muqarabin Wa ilah hadratin malaikat jipil Mika'lisrafil wa izra'il Laumul fatihah A'udzubillahimina shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamina Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh Dina syiradal mustaqim Syiradal ladhina anamta alayhim Ghyiril ma'udubi alayhim Walabballin Amin Wa ilah hadrati Jamilullah mu'amilin Suhada asualihim Jamil ahli subiyatil muhaqikin wal arifin Wa ilah hadrati Jamil ajadatina wa jadatina wa abayna Umatina wa ikhwadina wa akhwadina Wa uladina wa ashabina Jamil asyadidina Jamil imraqirukhina Wa ilah hadrati jamil mursiduna Mbah yai Faisal Umar Al-Idrus Mbah yai Darmajaya Mbah yai Khosin Abdullah Mbah yai Abdul Kharis Mbah yai Nurwarji Mbah yai Makhrosin Mbah yai Abdul Hamid Anas Lansutuloyo Mursid-mursid Torekosyatoriyah Ingka umatan Indonesia Lansutuloyo Wa ilah hadrati jamil ahli Selat'urukililah Wa ilah hadrati jamil ahli Torekosya Wa al-awliya imamaini Wa al-awliya il-kutub Wa jamin law Zaman wa ilah hadrati mu'alif haza kitab simtul majid seh Ahmad kushashi radiyallahu anhu wa ta'ala namim barakatihi wa ulimihi amin lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuhdina syiradal mustaqim syiradal lazina na'amta alayhim ghayril mahlubi alayhim walabbalin amin wa ilah hadrati mu'ra bilum karya wa murabil balda wa murabbil makan wa ilah hadrati mu'alif haza khayyazin karya wa suhaiful wilayah pehkulan papar wa ilah kaffatil muslimin al-mumminin al-munad al-ahya imin humal amad ni masyariki al-aradi ilah ma'warib ya bariha wa bariha wa min qafinila qafinila dun adam la'yawmil qiyamah wa ilah hajatina wa hajatikum fid daraini al-fatihah wa'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imal nalik yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wahdina syirad al-mustaqim syirad al-ladhina an'amta alayhim ghayril mahlubi alayhim walabbalin amin la ilah ilallah wa allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alamna surah leka sodaraqwa wadda'na enka bisrak aladhi anqadu dohrak wa rafahna laka zikrak fa innama al-usari yusran innama al-usari yusra fa iza farughata fa ansabwa ila rabbika farughab la ilaha ilallah wa allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim inna anzalna hu fi leylatil qadr wa ma adara kema leylatul qadr leylatul qadr khayrum min alfi sahr tanazzalul malaikat warughu fiha biizani rabbihim min kuliamr salamun ya hatta mawbola il fajr astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim al-lazi la ilaha illa huwa al-hayul qayyum Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamai al-laiki Allahumma salli ala chaqul mu bin muhammadu rasulullahaladzim sadiqul adil amin la ilaha illallah 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 Illallah Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillah Wabarakatul Alamin Untuk selanjutnya Katian Kitab Simtul Majid Akan dibawakan oleh Gus Khasib Rosati Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sohbiha jema'in La hawla wa la quwwata illa billahi la liya'l adim Yang kami muliakan semua Para Sami'in dan mustami'in Kajian kitab Yang mulia ini Kitab Simtul Majid Karya Syekh Ahmad Al-Kusyasi Bismillahirrahmanirrahim 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 Meneruskan Yang Kemarin Minggu lalu Keterangan dari Syekh Imam Al-Huzali Tentang masalah Bagaimana Amal yang sedikit Itu Menjadi Satu faedah Yang besar Karena Kekhususan-kehususan Pada amal tersebut Yang tidak dipunyai Pada amal yang lain Dan Dan perlu diketahui Bahwa Kekhususan itu Bersifat Dawuh Atau bersifat Periwayatan Bukan berdasarkan Ijitihad Jadi Ketika Rasulullah S.A.W. Menyatakan Satu amalan Berarti Rasulullah Mempunyai Bahwa Amalan tersebut Memiliki nilai Yang berbeda Daripada Amalan yang lain Saya lanjutkan Di sini Keterangan Dari S.A.H.M.D. Al-Qusasi Selanjutnya Dan Salah satu Yang menjadi Yang menjadi Kekhususan Dan itu Bersifat umum Pada zaman itu Para sufi Melakukannya Adalah Ketika Ada seseorang Mengangkat Suatu barang Dan barang itu Ketika Mengangkatnya Dengan menahan Nafas Dengan Membaca Asma Allah Entah itu Bismillahirrahmanirrahim Sambil menahan Nafas Barang itu Diangkat Sampai Diletakkan pada Suatu tempat Maka Ini biasanya Barang yang Bersifat Menjadi Seperti Makanan Seperti Makanan Nautapa Itu Nggak Akan Dikerumuni Oleh Hewan-hewan Seperti Semut Dan lain Sebagainya Karena Keagungan Asma Allah Ketika Mengangkat Itu Sambil Menahan Nafas Dan Itu Sudah Biasa Terjadi Pada Saat Sehamad Al-Fusasi Melaksanakannya Kita Coba Kapan Kapan Seperti Itu Wa Kadhalika Insurahat Azimatuhu Wa Hamala Al-Amti Atal Latiyah Khofu Alehi Bidhalika Kadhalika Wa Wawduah Haythu Yardhu Salam Atas Salimat Bi Idhin Allah Wa Allahu A'lam Dan Juga Seperti Halnya Seperti Yang Tadi Selamat Dari Semur Dan Sebagainya Jika Seseorang Mengangkat Barangnya Hartanya Misalnya Dengan Menahan Nafas Dan Membaca Asma Allah Maka Selamatlah Barang Itu Dari Apapun Karena Keutamaan Asma Allah Lianna Isma Allah Karena Asma Allah Layadur Ma'ahu Syai'un Liman Ayqu Nabihi Tidak Akan Berbahaya Sesuatu Apapun Bagi Orang Yang Meyakininya Ketika Menyebut Asma Itu Wa Asharu Habsun Nafsi Matila Wah Bi'ana Bi'ana Ba'ana Laka Min Waridil Amr Dan Disini Teranglah Bagaimana Fa'edah Dari Menahan Nafas Ketika Membaca Asma Allah Itu Maka Sebenarnya Termasuk Di dalam Itu adalah Rahasia-rahasianya Ini mungkin Akan Dipelajari Seperti Di dalam Dunia Persilatan Orang yang Menahan Nafas Dan mengeluarkannya Menata Nafas Sampai Mempunyai Apa Namanya Tenaga Dalam Dan lain Sebagainya Tapi Artinya Di dalam Nafas Dan Asma Allah Itu Mempunyai Ikatan Yang Sangat Kuat Maka Kenapa Kita Berpikir Dengan Menata Nafas Kita Di dalam Ilmu Satoriyah Nafas Adalah Bagian Dari Tali Kehidupan Maka Ketika Tali Kehidupan Itu Diisi Dengan Nama Allah Maka Selamatlah Orang Yang Melakukannya Dan Dari Apa Yang Telah Diterangkan Di Atas Maka Ter Terjelas Menjadi Jelas Bahwa Apa Apa Yang Telah Dijelaskan Dari Semua Keterangan Ini Bahwa Bagi Orang Yang Berakal Bahwa Meyakini Membaca Basmalah Dengan Bersambung Dengan Fatehah Dengan Tata Cara Menahan Nafas Ini Memang Mempunyai Faidah Faidah Seperti Yang Telah Diterangkan Dan Dikuatkan Oleh Keterangan Dari Seah Ahmad Al-Kusasi Di Atas Di Dalam Hal Ini Bukan Bukan Berhubungan Dengan Hadis Yang Lain Dimana Hadis Tersebut Merangkan Bahwa Pahalamu Sesuai Dengan Rasa Lelahmu Ketika Melaksanakannya Amal Ini Bukan Seperti Itu Bukan Berhubungan Dengan Hadis Tersebut Tetapi Tetapi Allah Memberi Kekhususan Bagi Hambanya Yang Allah Kehendaki Dari Amal-amal Yang Allah Kehendaki Dari Kekhususan Kekhususan Yang Mulia Dan Ini Semuanya Adalah Karena Anugrah Semata Anugrah Yang Agung Dari Allah Dan Allah Maha Mulia Dan Maha Bijaksana Dan Sekala Pujilah Bagi Allah Tuhan Sekalian Alam Dan Keutamaan Ini Sebenarnya Menjadi Kekhususan Dengan Apa Yang Telah Didawah Kan Atau Difirmankan Oleh Allah Atau Para Atau Keterangan Dari Para Nabi Atau Dari Para Walinya Maka Untuk Mencapai Pengetahuan Tentu Haruslah Kita Mengikuti Akhlak Akhlak Dari Para Wali Dan Para Nabi Yang Telah Diutamakan Oleh Allah Ini Bukan Hanya Sekedar Dengan Melaksanakan Takarub Kepada Allah Tanpa Kita Mengenal Pendidikan Atau Mengenal Para Walinya Atau Para Mursid Jadi Intinya Adalah Amal Itu Harus Ada Ilmunya Bukan Sekedar Melakukan Amal Ibadah Tetapi Harus Berguru Harus Berguru Gitu Ini semuanya Apa Apa Yang Telah Diterangkan Yang Mu Sal Salah Hadis Mu Sal Salah Itu Adalah Hadis Dengan Lafat Yang Sama Diucapkan Oleh Rawi sampai kepada Nabi Muhammad dengan lafad yang sama yang diluar dari isi hadis itu musal-sal nah kebetulan hadis tentang fatihah ini diriwarkan oleh Ibn Arobi di dalam kitabnya Futuhat Makiah tidak diriwarkan di dalam hadis kitab-hadis yang lain maka ada yang mengatakan bahwa ini bukan hadis ini pembodohan kita hanya menukil apa yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Kusasi di dalam kitabnya yang menukil dari Syekh Ibn Arobi apakah Ibn Arobi melakukan pembodohan atau Syekh Ahmad Al-Kusasi melakukan pembodohan ya itu guru kita begitu ya yang terjelaskan di dalam hadis ini bahwa amal yang sedikit yang ringan itu mempunyai keutamaan yang besar itu berdasarkan hadis-hadis seperti halnya Syekh Ahmad Al-Kusasi mengatakan begini seperti halnya orang yang mengucapkan berdoa jazawla'ana nabiyyana muhammad dan mahuwa ahluhu ini kan suatu hadis juga jazawla'Allah Allah akan memberi pahala anak dari Allah nabiyyana pahala ini artinya rohmat rohmat keutamaan atas nabi kita Muhammad SAW mahuwa ahluhu apa yang memang sepantasnya bagi sang nabi maka orang yang mengucapkan jazawla'ana nabiyyana muhammad dan mahuwa ahluhu mengucapkan seperti doa seperti itu ta'ibah sab'ayina katiban al-fasubahim dia ucapan dia membuat lelah ini hadis malaikat yang mencatat amalnya sebanyak 70 malaikat selama seribu hari sobah ini maksudnya hari ini artinya mengucapkan segitu aja sudah melelahkan malaikat artinya keutamaan yang luar biasa baru bersolawat ini seperti solawat kepada nabi jazawla'ana nabiyyana muhammad dan mahuwa ahluhu seperti itu itu sudah luar biasa dan itu hadis yakni yaktubuna jirahu artinya disini menulis kelelahan menulis artinya malaikat kelelahan itu bukan secara letter look malaikat Allah begitu tetapi artinya saking banyaknya pahala atau keutamaan dari mengucapkan jazawla'ana nabiyyana muhammad dan mahuwa ahluhu seperti halnya begini doa yang lain saya amat apusasi menyatakan hampir sama dengan lafad yang tadi orang yang mengecapkan doa seperti itu diampuni dosanya wali-wali dan kedua orang tuanya dan dia tidaklah menunaikan haknya seorang nabi sebelumnya kecuali telah dilaksanakan olehnya oleh orang yang berdoa seperti itu artinya dia telah menunaikan hak seorang nabi yang harus dia laksanakan hak nabi itu kan disolawati didoakan doa seperti ini saja sudah sudah sesuai sudah seukur telah melaksanakan hak para nabi begitu ila'ad-dahu wami seluhu kasi run minal ayati dan seperti halnya ini banyak ayat-ayat dan wal istighfar dan istighfar mayah sulubil amalil kolim nazikril fal bil jazil dengan amal yang sedikit tetapi bisa memperoleh keutamaan yang agung yang besar kasyahadah minasyirqi seperti halnya juga seperti membaca syahadat setelah selama hidupnya melakukan kesyirikan biha vilah datin badal omri setelah umurnya selama seumur hidupnya dia melakukan kesyirikan kekafiran terus masuk mengucapkan syahadat maka dosa selama dia melakukan kesyirikan dan kekafiran itu dihapus dengan hanya mengucapkan syahadat ini kan sama juga amal sedikit bisa menghapus dosa yang besar hanya mengucapkan syahadat dosa-dosa yang sebelumnya hilang nah luar biasa fil kufri wakufronil kabiroh ilau dan juga seperti halnya diampuninya dosa yang besar yang dilakukan oleh orang dengan dia bertaubat seperti itu seperti melakukan dosa-dosa selama dalam kondisi kufur dalam kondisi kafir itu diampuni dengan hanya mengucapkan syahadat kemudian saya Ahmad Al-Kusasi juga menjelaskan yang dimaksud di dalam hadis yang pertama di dalam kitab Futuhat Al-Makiyah itu bahwa dia menghadap Allah sebelum para nabi itu maksudnya bukan letterlock seperti itu tetapi sebenarnya itu adalah dia menerima keutamaan seakan-akan dia menjadi golongan para nabi begitu bukan seperti nyale para nabi juga enggak karena disini ada keterangan dari hadis lain tentang hadis cerita nabi mendengar suara apa jejak kaki bilal dihadapannya kondisi kanjeng nabi mendengar itu di surga ini hadisnya begini ya bilal wahai bilal hadis ini biar jamal dan amil tahu fil islam saya ini sami itu dikona oleh gabana yada ya fil jannah ya bilal cerita kamu cerita ke saya dengan satu amalan yang kamu lakukan yang paling kamu suka kamu lakukan ketika kamu dalam sudah masuk islam ini karena aku telah mendengar jejak langkah sandal kamu dihadapanku di surga nabi muhammad itu posisi dimana waktu bicara begitu di surga apa enggak tetapi nabi muhammad mendengar jejak langkah bilal itu di surga berarti ini ini hadis wala mahdur fidelika kamala yukfa indal iltifat ini maksudnya bukan karena yang dimaksud hadis itu bilal itu mendahului nabi masuk surga tidak justru nabi muhammad dengan mengatakan kepada bilal aku mendengar langkah kakimu di surga itu nabi muhammad sudah duluan di surga daripada bilal tetapi seakan-akan bilal kamu kondisi konduluin saya kamu sudah di surga saya mendengar jejak kakimu di sana kamu juga ada di sana ternyata bukan seperti itu bukan mendahuli itu bukan seperti itu tetapi itu masalah keutamaan yang sangat besar sampai dilambangkan dengan dengan kata-kata seperti itu juga 亮 barang siapa yang melakukan satu amalan dan nabi muhammad s.a.w. tidak tidak menggariskan amalan itu maka amalan itu ditolak apa-apa yang ditolak ini tidak bisa membuat diterima amalan itu dan apapun yang telah dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah sebenarnya sudah melakukannya amalan apa sih yang dilakukan oleh Bilal itu sehingga beliau didengar jejak langkah sandalnya di surga ini sesungguhnya Bilal itu setiap beliau ini buang air kecil beliau berwudhu jadi menjaga wudhu dan setiap melakukan wudhu beliau setelah itu melaksanakan sholat dua rokaat sunah apa? dua rokaat setelah wudhu itu sunah wudhu maka ketika Bilal menjawab saya melaksanakan itu ya Rasulullah maka Rasulullah menjelaskan berkata kepada Bilal itu yang membuat kamu di surga maka keterangan hadis ini sebenarnya adalah keterangan fadilah seorang mursid yang mengajarkan kepada Bilal melalui pertanyaan tetapi sebenarnya ketika Nabi Muhammad bertanya beliau sudah mengetahui jawabannya dan seorang mursid sebenarnya seperti itu dan dia mengajarkan kepada muridnya melalui banyak cara jadi kadang ditanya kadang diajak ngobrol dan lain sebagainya ini adalah satu rahasia kehususan yang Nabi Muhammad SAW melakukannya kepada para sahabat dan diteruskan kepada para penerus dari Nabi Muhammad SAW yaitu para mursid-mursid kita saya kira apa yang kami sampaikan kita baca bersama ini semoga bermanfaat bagi kita bersama alafu minkum bawalahul muwafiq bila'aqwa mit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati